assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua di video ini saya mau membuat kue tradisional dodol ketan dodol ketan ini banyak yang suka ya karena rasanya enak manis dan kenyal namun karena cara buatnya yang lama terkadang kita malas membuatnya nah di video ini saya akan buat dodol praktis anti ribet cara buatnya gampang banget hanya diaduk-aduk dan dikukus kalau teman-teman pengen tahu caraku membuatnya yuk ikuti videonya sampai selesai pertama siapkan panci di atas kompor masukkan 350 gram gula merah yang sudah diiris-iris tambah 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam 1 lembar daun pandan 600 ml santan masak sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih santan yang saya pakai ini dari satu butir kelapa ukuran besar dan sebaiknya pakai santan dari perasan kelapa sendiri ya jika adonan sudah mendidih seperti ini matikan api kompor sambil terus diaduk-aduk cepat supaya tidak membludak dan supaya uap panasnya ini berkurang lanjut sisihkan dan biarkan dingin dulu sekarang siapkan wadah masukkan 250 gram tepung ketan putih saya pakai merk rose brand tambah 100 gram tepung ketan hitam boleh pakai merk apa saja lalu masukkan santan gula merah yang sudah didinginkan tadi cara memasukkannya bertahap ini saya masukkan setengahnya dulu aduk-aduk sampai rata setelah tercampur rata lalu masukkan sisanya semua aduk-aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata setelah semua bahan tercampur rata saring adonan ke dalam wadah supaya tidak ada bahan yang bergerindil dan supaya kotoran yang ada di dalam gula merah tidak ikut tercampur masuk ke dalam adonan olesi loyang tipis-tipis pakai minyak goreng lalu beri alas dengan daun pisang olesi lagi pakai minyak goreng sampai rata sampai ke dinding-dinding loyang lalu tuangkan adonannya semua loyang yang saya pakai ini ukuran 18 x 18 dan tingginya 6 cm masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah mendidih yang sudah saya panaskan sebelumnya tutup dan kukus selama 60 menit pakai api sedang jika teman-teman pakai tutup kukusan yang datar jangan lupa tutup kukusannya ini dilapisi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan 60 menit berlalu buka tutup kukusan nah ini dodonya sudah matang ya lalu diangkat dinginkan di suhu ruang supaya lebih cepat bisa diarahkan ke kipas angin sisir bagian pinggir-pinggir loyang pakai spatula supaya mudah dikeluarkan balik loyangnya lalu dibuka perlahan lepaskan dari loyangnya lepaskan juga daun pisangnya saya balik lagi dodonya lalu potong-potong sesuai selera ini saya potong menjadi tiga bagian dulu lanjut potong-potong lagi menjadi bagian kecil-kecil seperti di video saya potong-potong menjadi 36 potong sepantasnya saja kalau mau dijual disesuaikan dengan harga jual bisa tipis atau tebel bungkus pakai plastik ukuran 7x14 lalu rekatkan pakai isolasi gimana teman-teman mudah sekali kan cara buatnya cuma diaduk-aduk lalu kukus sudah jadi kue dodol saya coba lihat dulu dalamnya kelihatan dodonya ini empuk, lembut, dan lentur meskipun dipegang-pegang seperti ini tidak lengket di tangan saya coba rasanya bismillahirrahmanirrahim ini beneran enak banget ya manis, empuk, lembut, dan kenyal silahkan di coba resepnya ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati